Walaupun ada kesalahan pribadi yang kamu sudah dibuat, ya sudah, tertobat dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kesabaran dalam menanti kehadiran sang buah hati akhirnya berbuah manis. Setelah menanti cukup lama, pasangan musisi sekaligus influencer Nata Reza dan Wardah Maulina akhirnya akan segera memiliki anak pertamanya pada bulan November mendatang. Nata Reza yang menikahi Wardah Maulina pada awal tahun 2017 itu mengaku kini ia tengah disibukan dengan mengurus persiapan kelahiran anak pertamanya. Apalagi saat dijumpai di kawasan Jakarta Selatan, pria kelahiran pangkal pinang itu mengatakan bahwa kehamilan sang istri sudah memasuki umur 7 bulan masa kandungan. Dan 2 bulan seolah pangkal ganangan di bulan November yang tiapkan akhirnya. Padahal akhirnya menangkap semua. Di tengah kabar bahagianya itu rupanya tersimpan kabar kurang menyenangkan yang datang dari salah satu sahabatnya yakni Alvin Faiz. Anak pertama dari mendiang Ustaz Arifin Ilham itu kini tengah diterpah berbagai berita miring seputar kehidupannya. Mulai dari isu pernikahannya yang kontroversial hingga diduga menggunakan narkobat jenis sabu-sabu. Sebagai seorang sahabat, Nata Reza tentu tahu betul dengan apa yang terjadi pada Alvin Faiz. Pria yang memiliki nama lengkap Reza Pranata ini akhirnya pun turut mengomentari perihal pemberitaan yang terkait dengan sahabatnya itu. Melihat pemberitaan ini ya sebagai sahabat ya sedih lah. Walaupun mungkin ada kesalahan yang dia terbuat, tapi ya itu menyatukan masalah pribadinya. Supas yang bisa diberikan yang ada ini adalah di mendoakan beliau, menjampingi beliau yang seperti itu yang saya inginkan. Walaupun memang terlihat kalau ketemu itu selalu kayaknya kelihatan nggak ada masalah gitu. Karena memang itulah Alvin, Alvin selalu bisa menyembunyikan apa yang dia resahkan di diri dia sendiri. Ya aku sampaikan, aku tidak bisa lalu banyak penyucar kekadi. Karena aku nggak tahu masalah pribadi dia itu. Dan aku juga mempunyai diri aku menjaga perasaan pihak-pihak yang terkait. Cuma kalau masalah koba ya aku berani membantai itu beritahu. Itu kita yang cukup kocak dan mengesalkan itu. Kocaknya karena ya aku selama bersabar sama beliau itu kita udah sabar kemana-mana. Sering olahraga bareng, ketemu. Bahkan untuk sebatang rokok aja belum pernah dengan mata kepala aku sendiri lihat, belum pernah. Jadi kalau beritanya nak koba, terus apa, udah agak sedikit miris ini. Membantah berarti itu? Membantah, aku membantah. Bahkan aku bilang, mungkin cek aja. Cek, cek, terus nanti coba sampai dari kepada publik hasil dari cek itu. Jadi sampai sekarang masih, masih apa ya, masih percaya kalau aku yang tidak melakobat. Tak hanya itu, Nata Reza juga menyangkal bahwa suami Heni Rahman itu menyelewengkan dana umat yayasan Azikro, sebuah yayasan yang dibangun oleh mendiang Ustaz Arifin Ilham. Baginya, Alvin Faiz tak mungkin melakukan tindakan tercela tersebut, apalagi ia tahu betul bahwa sahabatnya itu merupakan sosok yang baik di matanya. Nah, kalau itu aku lanjutkan itu nggak betul. Karena sekarang kita bisa lihat bareng-bareng kok rumahnya Alvin seperti apa, kita bisa lihat, tahu semuanya. Terus gaya bersosialisasi Alvin seperti apa. Bahkan kalau kita lihat cara pertakaian Alvin itu, kita lihat nggak ada tuh brand-brand dan brand sebagainya gitu. Nah, aku kalau aku sebagai sahabat sih yang sering bareng jalan, gue nggak mau ngomorin lu, nggak. Kadang-kadang juga aku yang kreatirin kok gitu. Jadi itu nggak benar sebenarnya. Sosok yang kabel, sosok yang baik, sosok yang ceria. Lebih lanjut, pria berumur 31 tahun itu berharap agar sahabatnya itu diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi setiap ujian hidup. Ia berpesan agar Alvin Faiz tak mengulangi kesalahannya yang terjadi di masa lalu. Cuman ya lagi-lagi ya, aku juga sampaikan kepada Alvin. bahwa ketika memang kamu tidak berbuat satu buntu kesalahan terkait dengan yayasan dan sebagainya, tidak menakutku. Walaupun ada kesalahan pribadi yang kamu berbuat, ya sudah, tertobat dan tidak mengulangi kesalahannya. Hidup ini yang terkujiannya. Jadi, sebenarnya sudah ada keujian, saya mau berikan, betul-betul di, ya ini adalah bentuk cara kersayang Allah untuk makin belajar hati itu sangat baik-baik. Untuk fitnah yang beredar, ya sambar aja ini. Kayaknya bawa pertolongan Allah ke atas. selamat menikmati. Terima kasih.